Demi mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat makmur, sejahtera dan berkeadilan, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa yang bersumber dari APBN. Oleh karenanya, Balik DPR RI melakukan pendalaman revisi Undang-Undang Desa untuk melihat efektivitas dana desa tersebut. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio mendorong wonang pengelolaan dana desa diberikan sepenuhnya kepada kepala desa, sehingga pemerintah desa bisa menjalankan tugas dan fungsinya dalam membangun desa, karena setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Firman berharap revisi Undang-Undang Desa ini bisa memberi payung hukum yang jelas dalam pemanfaatan dana desa ke depan. Kenapa ini perlu diberikan kepercayaan kemendarian? Dan itu adalah untuk memberikan pembelajaran kepada pemerintah desa, hakkar mereka itu betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan ajas kehatian, tunduk pada Undang-Undang 17 tentang tata keluar keuangan negara, karena dana desa ini adalah merupakan sumber daripada APBN. Dan kedua, yang sangat mendasari itu adalah bahwa pemerintah desa itu antara desa satu dengan yang lain, itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Kalau itu semua diberikan satu gaiden atau arahan dari pusat, harus ini, harus itu, maka pemerintah desa itu tidak akan bisa leluasa untuk membangun desanya. Lebih lanjut, firman juga mendorong agar tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa bisa ditingkatkan, mengingat beban tugas yang dimiliki cukup besar dalam mengawal berbagai kegiatan di masyarakat. Mario dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.